Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengikuti pengajian dari Gusbahak untuk hari ini. Langsung saja kita ke pengajian. Misalnya Nabi, ini contoh tentang lubil usul, tentang kitab lubil usul. Misalnya Nabi ditangkleti tiang itu. Ya Rasulullah halvil ghonamisa imati zakatun. Jelas penanya itu nyebut ghonam, ghonam itu werdus. Ya Rasulullah apakah kambing itu yang begini wajib zakat. Nabi kan terus mengulang. Mengulang misalnya lilhonami zakatun. Ya kambing itu wajib zakat. Bukan berarti ontah tidak wajib zakat. Bukan berarti sapi tidak wajib zakat. Kebetulan penanyaannya ini tanya. Sehingga kalau ada orang yang terlalu tekstualis itu tidak disebut Nabi. Yang tidak disebut Nabi, berarti rata unga ciusul bekeh. Ya misalnya kalau ditangkleti tiang. Gus nopo kengali kiai. Ya kiai. Terus hamdani ragiai ya kiai. Itu kan tidak perlu disebut. Orang-orang tertarik takok hamdani. Jadi, nah. Ini penting untuk menganalisis di daunah Sayyid Muhammad. Ketika beliau menghentikan misalnya. Karena itu jadi perdebatan. Nabi kan menghentikan khudul Quran amin arbaatin. Kamu boleh belajar Quran dari empat ini. Lalu itu mengeskalkan. Karena yang ahli Quran tidak hanya empat. Nah, anakku yang aku teori ngono arepot. Misalnya khulafah al-rosyidin al-mahdiin ku papat. Berarti liane gak mahdiin. Gak mahdiin mbakmu. Kabah sohabat itu cara ahli sunnah adil. Paham ya? Meskipun kita sering hentikan khulafah al-arba'ah. Napa? Al-khulafah al-arba'ah al-mahdiin. Apa terus gue berpikir liane gak? Gak adil, gak mahdiin. Itu enggak tetap semua sohabat itu adil. Jadi menyebut itu. Ya sekalang orang kudus lah. Perasaan orang kudus nyebut kiai mbak Arwani, mbak Turekhan. Kalau nanti ini sarang ya nyebut mbak Mun. Penyebutan ini kabewula yufidul hasro. Bukan berarti hanya itu. Paham ya? Ini penting jadi garis. Karena supaya orang nanti memahami. Jadi kalau ada hadis misalnya. Yang ahli Quran itu ini. Ini bukan menafikan yang lain. Itu ada ilmunya. Sehingga ini bagian dari ngaji tafsir. Ngaji Quran. Ini pun sempurna. Kalau nanti ini ngawas tafsir, ngawas Quran. Mungkin ini ngawas hadis. Sehingga ketika alafat itu disebut. Kita tambahkan itu gak apa-apa. Asal yusawi fi illatul hukumi. Asal masalah itu sesuai illatul hukumi. Misalnya ngetan. Ini contoh yang terkenal. Aku raroh buang ngetan. Orang itu kan gak boleh kawin cawidok. Misalnya kawin seri plus buliknya. Kawin seri sekaligus adiknya atau mbaknya. Itu jelas di Quran hanya disebut. Kamu gak boleh menikahi dua bersau. Misalnya ngawin seri sekaligus adik. Goiman podo-podo ayu misalnya. Otau kawin seri plus mbak E. Tapi semua ulama ijma. Bukan sekedar khilaf. Ijma. Kamu juga gak boleh mengawini seri plus buliknya. Paham ya? Misalnya seri uroh perawan ayu. Buli eh hija ayu. Sebuah rabi bisan fi waktin. Padahal itu gak disebut Quran. Tapi wong roh kabe. Sang waras roh kabe. Illa tul hukmirah oleh ngawin seri lantai. Ngawin seri lantai adiknya itu wujudul makhromiyah. Karena alasannya wujudul makhromiyah. Seri baik buliknya yuk mah? Makhrom. Seri baik baik yuk mahkrom. Masa ini sidik-sidik. Quran ini rana berarti rapapa. Orang ngaji kecangkeman. Lu nak nuruti ayatnya yang mau nyebut waktes mau. Binal ukhten. Ini gak diusul fakta. Beneramen dukun. Ini bareng ngayi rapati payu. Yang soalnya wong yuk suwa. Wah gaya yuk nyin saki. Buka prakteku kadang moco muin rapayu. Barang buka dukun. Saki gaya. Karena wajibil gak ada. Kulau dikonca itu kiai managib. Nak cerita kulau jenain. Bikula sugah kulo. Gau managiban. Itu nak rak. Saksial-sial itu susah kata. Nak kapal lealong rong judai. Lepas itu nak alang tenang dibalain ini. Ditambai. Ini wanggir terkenal waris itu. Taripe. Gini moco muin rong tau. Untuk salam temel rong judai. Jadi. Deng ya. Jadi kaedah ini penting. Untuk nganalisis ayat-ayat. Tadi wa antas ma'u. Benal uhtan. Akhirnya zaman Nabi Sugeng. Tak balenik. Zaman Nabi Sugeng itu sempat nambai. Wala benal mar'ati wa ammatihah. Wala benal mar'ati wa khulatihah. Yorawlah kira bisri plus. Buliknya atau budinya. Tapi itu yorung lengkap. Zaman Nabi ya lengkap. Tapi sohabat kan pintar kabir. Jadi gak perlu lengkap. Era tabi'in, era ulama' fekih. Ditambahi koedah umum. Kulum ro'atainih. Sing laufuri tot ikhdahu ma'zakaron. Kok tetap lam yakhilan. Nekah. Itu berarti rawleh. Tahta rojulin. Wahid. Dua perempuan. Dua perempuan. Kok andekan salah satu itu dia lelaki gak boleh. Nekah. Paham ya. Berarti ada hubungan apa? Makhrum. Berarti ini tidak boleh dipoligami bareng. Berarti jadinya gak sekedar benal uhten. Juga tidak benal mar'ati wa ammatihah saja. Tapi sejumlah mah. Makhrum. Jadi kira oleh rabi seri sekaligus baik. Sitok umur pitulah. Sitok umur pitong. Ulah. Kira oleh. Nah kenapa Quran tidak melarang itu. Nak wong waras. Itu kira kepikiran ngerapi. Baik. Mula ini rapru. Rapru Quran. Wantas mau ube nal mar'ati wajad datiha. Ngomong kok. Wih nak wong waras kan. Wih sombayang norabistri. Nak wong ngeduni kakak apa ya. Mbak yun yang mati ngeduni adik ada. Adik yang mati ngunggai ada. Nak ngunggai baik. Oh no. Nak wong canggap melek. Jari nak ngemi langsung mati. Jari. Jari canggap-canggap melek. Berkel apa? Saya ngomong kuil. Lu sih cerita ya. Aku kiai Raisa. Cerita ini Raisa. Apa? Lebih canggap melek. Ya. Jadi ling-iling ini kaedah penting. Jadi na'ono wong muji sohabat. Al-Khulafa'i Rasidin al-Mahdiin. Lu liyane sohabatiku. Ya Ar-Rosidin. Liyane kabe ya Mahdiin. Gokiakinane ahli sunai. Kulus sohabah. Udul. Suma sohabat itu. Adil. Tapi soal disebut. Ya panci ini ku sing terkenal. Sing mudah dikenal. Kok masyarakat tau nyebut. Bahamu ni ku kiai. Baharwani kiai. Bahadurishan kiai. Murgo sing mudah dikenal. Misalnya ngomong Kang Ali. Kan ibu tau penjelasan. Malah ribet. Kang Ali sopo. Kan ribet lah. Kamdani ribet ribet. Malah. Di sertifikasi ini nakia. Gimana jika diproses ini kemenang kan. Pemenin Amaleka Jibril sing takok. Rata utah hajud. Ribet kan. Jadi. Eling-eleng ya. Jadi kalau Nabi menyebut sesuatu. Itu. Mungkin Sa'il. Tanyanya itu. Karena Sa'il tanyanya. Halil honami zaka. Itu yang Nabi jawab. Lil honami. Tapi tanpa menafikan. Sapi dan. Apa. Misalnya kebo. Atau wanopo lah. Sing sa'imah zaka. Aulil jahli bihukumil mas'ul. Tapi lah bihukumil mas'ul. Nak hukumil wajib. Untuk di serah. Semperlu ditakok. Hukumil. Hedus. Uang kan gak ngarah takok. Mbahmu nukiyai na poboten. Jura ngarah. Ngadung terkenal. Terus akhirnya takok. Hamdani nukiyai na poboten. Terus tak jawab. Kiai. Mergo. Ini yang perlu ditanyakan. Paham ya. Mbahmu nuskaru. Karuan. Ini yang awal iljahli bihukumil mas'ul. Duna hukumil mas'ul. Itu ada ilmu. Ini usul fukir. Karena orang yang ngeralim usul fukir. Ya alim tenan. Goro wotira karuan. Jadi kitab lebih usul. Jamul jamek. Ngeros judulit. Terus ngeluh. Manirin zaman kanyaku ngaji. Ngernaji Kiai. Kiai ini kok mundak mandek. Ngeri sota ora. Bareng Kiai ini menerodok wali. Ngumamuk. Sing moco cepet itu malah. Sing goblok. Mergo kitab usul fukir. Kalau kitab matematika. Di moco cepet malah kita. Goblok. Mergo seru. Terus nama otak. Betul nak kitab cerita kan guampang. Kitab cerita itu gampang. Nabi Musa ketempatnya. Nabi Soeb wayu. Sono angin. Berhubungo dirosikile. Terus konmang gondung. Kan gampang cerita. Ngondung kan gampang. Paham ya. Paham ya nak cerita. Ngomakal tobat suargo. Penggemari ake. Ya ya ya. Wah cerita. Ngomakal tobat. Penggemari ake. Sudah kenal sama Muhammad ini. Udah. Bodo yi. Sengera yi. Jejerkan. Roto keliru. Roto keliru. Apa? Rincang. Ya ya. Secara bapak. Rincangnya. Rincang sekolah. Oh. Rincang sekolah. Jadi Ben Sampian ngerti. Ben kok. Kok terlalu tekstualis. No. Tekstualis. Jadi Nabi nyebut. Balen ini ayo. Nabi nyebut kemungkinan ini. Itu yang ditanyakan. Itu yang ditanyakan. Nomor dua. Kemungkinan Syail sudah ngerti hukumnya maskut. Yang enggak ditanyakan. Tapi yang ditanyakan belum. Tahu. Tapi yang jelas itu. Layu fi dul khasro. Penyebutan itu. Tidak berarti hanya itu. Melalui ketika Syed Muhammad ngarang ini. Luar biasa. Ketika beliau menyebut nama-nama itu. Ditambahi. Bahwa itu tidak menjadikan hanya itu. Merkau khususun ma'a khasro tihim. Watafaru kihim fil bilat. Jadi itu diulang-ulang oleh Syed Muhammad. Oleh ulama. Ambar semua ulama. Karena takutnya nanti yang lainnya. Tidak dianggap ahli Quran. Lalu kalau sampe yang tanya. Resikonya apa Gus? Kalau lainnya enggak ada ahli Quran. Nanti efeknya Quran enggak mutawatir. Melalui Imam Bukhori itu ya enggak lepas dari dikritik. Beliau ngertik dirinya sendiri. Misalnya ngetan. Sampai kan arah tau mikir tenangan. Hadis itu kan misalnya. Hadis itu kan misalnya. Hadis itu harus kita pakai. Sementara rawinya hanya satu. Itu di ilmu hadis kan masalah. Karena ahadi. Rawinya hanya satu. Pertopkoh, perangkatan. Sehingga Imam Bukhori. Aku ingin hadis ini keluar dari Khadil Ghorobah. Atau keluar dari Ahadi. Dia mengulang lagi. Terus hadis sana wakil. Hadis sana sombuk. Sampai orang lewat Abu Dara. Tapi anabdillah ibn Umar. Terus diulang lagi. Topkoh ulah diulang lagi. Topkoh saniya diulang lagi. Dengan orang yang berbeda-beda. Sohabatnya juga ber. Nah orang Imam Bukhori rangwamu. Buah orang hadis kena iku. Malah komentar. Ini paduai kok tiba lagi ini. Waduhai mbah murek. Masutnya. Lafatnya podo. Tapi rawinya benakeh ben keluar. Soh kalau hadis. Ahadi. Malas ini dimukhtasor. Surah aku udah dimamukkori. Yang ngamuk dimukhtasor. Masutnya diulang-ulang. Ini wakil nilai ini. Bahwa dawe nabingin ini. Muta'wah. Rawinya tidak tunggal. Kan danaan emang. Kalau itu. Rakyai alim hadis tanan. Bukhara itu ketawa. Anggir moco hadis. Kembar kok. Ini harus dibaleni. Berarti rapati ngalim. Tapi kalau ngalim tanan. Cong ini dibaleni. Tapi rawinya orang. Sekentik. Jadi antar orang alim mengerti. Mencari bahan itu. Orang alim mengambil orang ketawa. Masa kalimat lah. Aku ngerti kalau alim taranya. Ketawa kan. Kok suka? Ada orang suka asli. Suka gaya itu ketawa. Suka asli. Ini warung. Nggak duit 1 juta. Duit luian. Ketawa. Suka 1 juta. Tapi duit utangan. Gaya ini gua ya. Ketawa ini. Bareng susuk rong ewa. Dijupuk. Gue berarti suka. Suka gaya. Suka kok. Suka rong ewa. Dijupuk terus tenangan. Suka tenangan. Coba satu sewe. Loh kok bareng tawarai ditiru. Tapi tetap ketawa. Kok gaya ini. Ketawa. Jadi. Imam Bukhari itu dulu pas latihan ngaji hadis. Menyoal dirinya sendiri. Menyoal alih hadis. Tapi bukan dalam rangkang kritik. Tapi dada ini. Akhirnya semua hadis itu rata-rata diulang. Diulang kok top kok ulangnya genti. Saniahnya genti. Sampai sohabat ya di genti. Nah. Kalau yang ahli Quran itu hanya itu-itu saja. Itu lam yabluh adadat tawatur. Nanti masalahnya itu berarti Quran tidak. Tawadir. Makanya kita butuh. Ruatun layuh sauna adad. Dan butuh banyak rawi yang tidak bisa dihitung. Supaya balahul Quranu khadadat tawadur. Deng ya. Deng Tawadir. Nah mulai ini di bulan balai ini. Orang mungkin sohabat Singapal Quran mau sejumlah itu. Tapi apa? Jumlahnya apa? Banyak. Soal itu yang disebut. Itu mergoseng terkenal. Jadi mulai ini Sayyid Muhammad. Kok raro-rasanya jadi orang alim? Mulai ini Sayyid Muhammad langsung suli. Walei sama anahadha anahha ula'fakot hum al-khufat. Itu filosofi ini. Ini agak roh. Singtikersana Sayyid Muhammad. Mereka ngaji murah tenangan. Tapi kalimat ini penting sekali. Walei sama anahadha anahha ula'fakot hum al-khufat butuhi karena tadi. Ketika aku menyebut sekian orang yang saya sebut. Bukan berarti hanya mereka. Paham ya? Ben Quran tetap mutawa. Ini katus pahlawan. Kita mau tidak mau secara administrasi negara nyebut pahlawan kan tidak banyak. Padahal pahlawan itu ribuan. Mungkin jutaan. Semua orang berkontribusi memerdekatkan Indonesia namanya juga pahlawan. Berhubung parmen di desa rana sing ngutip. Wadal ini matinya ditembak belan. Lalu nopak hijau sawahnya tegalnya dinteknya tentara zaman itu nyumbang telah, nyumbang wii. Tapi orang ditulis. Kita harus punya keyakinan. Pahlawan itu ditulis. Asal kontribusinya sama demi Indonesia namanya juga pahlawan. Bahwa ini bahwa itu santri senangnya anggar boyang itu, nanti sawah tanduri wii, tanduri telah. Gui lingilingan itu dises yang makan di tentara kemerdekat. Kalau pertama jadi kiai itu, wii tak tandur pertama itu wii. Kedisik sama dukang ilan, disek rahusum tentara makan pitsara. Makan ini ku, wii te lo, kiai ya bodoh kia ngotan. Kiai seikiki pesenannya wisoto, maju nih pun 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 maju nih. Eleng-eleng ya, jadi eleng-eleng koedah. Yang disebut itu bukan khasr. Bukan hanya itu. Nah ini corok ulumul Quran itu penting. Karena tadi supaya Quran bala wahadad tawadur. Supaya Quran semua lafadnya itu mutawadir. Sampai Quran itu ngalami kayak peristiwa-peristiwa ahadi. Nah ini tersedarani, kurok al-masyurun. Terkenal itu penting. Karena nanti ada konsensus. Ada apa? Konsensus. Nah misalnya Quran terus ahadi ya ruweh pot. Sampai tak ceritani, tapi jolibok na'adim. Gokong-gobar tak ceritani lali. Aduk lali dibanggilin. Mereka rodok sensitif. Ono ayat itu gini, rungok nontonan ini. Singapal-lapal Quran. Kan ono ayat lakot tabawahu ala nabiyyi. Terus wal muhajirin, wal ansor. Iwak terus ane, Allah zinat tabawahu fisaatil usrah. Iku perang tabuk, perang tabuk. Allah itu memberi tabak ala nabiyyi. Pertama ala nabiyyi. Wal muhajirin. Kita tahu muhajirin itu siapa. Terus wal ansor. Setelah ansor itu, Allah zinat tabawahu fisaatil usrah. Iruwak nontonan, awas na'keliru. Lafatiku jelas, Allah zina. Ini bagi peminat ahli rosam usrah ini ngerti. Allah zinat. Ya sudah. Orang ansor itu menangi nabi gak? Gak jawab satu-satu. Menangi nabi gak? Menangi kan? Sehingga mereka isu disifati ala zinat tabawahu fisaatil usrah. Mereka meskipun masa-masa sulit tetap anutkan jika nabi. Ini itu perang yang rokasi yang jauh. Perbekalan pas-pasan. Numpaknya untuk gentenan. Semacam-macam. Suatu saat. Ini Saidina Umar. Saidina Umar yang terkenal. Raudyawa Anusia terkenal. Ini itu ketemu Mbak Tiang. Ketemu Mbak Tiang. Sohabat. Mocor surat taubah. Surat barua. Wa sabi kunal awaluna. Minal muhajirin wal ansor. Wal ladhina. Wah wudew rapati ketor. Iki al ladhina tah. Efeknya kan besar. Kalau wawudan. Kalau al ladhina yang. Kan. Oke agak tau mikir. Manjeneratau menekuni. Sekarang nompok setor. Baru khataman. Wisuda. Barang hafit. Gugulik bujo kan. Gugulik bujo kan. Untuk undangan. Nak tepak wang lumoh. Untuk ake. Nak tepak. Eh ya. Jadi nge nasib. Gue raro kangelan. Ini orang yang ngumpul lokoran. Zaman disik loh. Sebelum dimudawan. Debat. Ada debat kecil. Jadi si Dina Umar. Orang aku wal ladhina gitu. Mereka wawun aku. Rondok blober. Tapi ketoroh. Nak wawu. Nak longgar. Nak. Seng sitok moneko. Botan ketoroh wawu. Berarti kok artinya kan. Itu kan surat taubah apa surat taubah. Seng wasabi guna. Surat taubah apa surat. Akhirnya. Piyih. Bidahnya ake. Dan ambek. Yang. Nak perang tabung. Itu kan perang seng orang ansur menangi kanjik Nabi. Berarti yang. Orang-orang ansur yang ngikuti kanjik Nabi. Tapi di ayat wasabi guna itu Allah cerita. Ini penting yang ngalim tafsir. Allah cerita. Orang baik itu siapa? Orang baik itu yang kelas A. Kelas 1. Itu asabi guna al awalun. Orang-orang yang Islamnya sudah lama. Siapa yang Islamnya sudah lama itu? Minal muhajirina wal ansur. Lalu Islam ini akan berkelanjutan ilayomil kiyamah. Dan ayat itu cerita tentang itu. Saya ulang lagi. Dan Islam ini akan berkelanjutan ilayomil. Akhirnya. Untuk mengalih hamdhani hamdhanung ini-hamdhanung ini-hamdhani ngaji ke hiburan. Saya suka yang ini-hamdhani. Saya kan ngaji riburan itu. Saya ingin pas kemampan. Saya kerja. Saya nampak duit. Saya milih tetap ngaji. Benrah orang ini. Nak rahmat pamit. Ngapun itu. Guswanten peker. Milih mundur. Saya misalnya diudang semakan menteri. Walaupun tidak ngaji yakin. Saya ngundang menteri. Dulu saya ngundang orang desa orang pulau ibu. Saya ngaji ya. Tentang ngaji. Ngaji kementerian. Kak. Cora. Cora kue. Yakin kamu. Hamdhani ini di jam yang sama diudang menteri. Ngaji apa menekanin menteri? Gak. Gak harus. Orang. Oh. Orang-orang. Soalnya menteri ngaji bis bak. Rai-rai ini. Angel. Angel. Ya saya ulang lagi. Ben. Saya kan ngerti. Kangil ini jam ul. Quran. Kan ada bab. Ini. Ini jam ul. Quran. Benroh kangil ini. Ada ayat yang cerita. Saya ulang lagi. Ada ayat yang cerita zamannya nabi dan pelakunya orang yang menangi nabi. Saya ulang lagi ya. Ada ayat yang cerita. Ini terutama mahasiswa Quran atau peneliti Quran. Tambah ngerti lah. Ada ayat yang cerita tentang nabi dan orang yang menangi nabi. Nah jenis ini pasti al-ladhina. Karena jadi sifat. Makanya. Wal-muhajirina wal-ansur. Ansur itu siapa? Al-ladhina taba'uhu fisa. Jelas al-ladhina. Karena ini cerita orang yang menangi. Berarti maknanya beda orang ansur. Yang muhajir ansur itu orang-orang yang ikut nabi. Fisa atil usrah. Itu perang tabuk. Termasuk ya perang hondak. Perang labuk. Terus ada ayat yang cerita bahwa hadihil ummah. Umat islam ini. Min nabi wal-muhajirin wal-ansur sampai ilahya umil. Nah kalau gitu itu pasti wawu. Akhirnya wawu. Yang belum pernah mau ketemu. Nak ningguni surat baru ahiku. Wasabi kunal awaluna. Min al-muhajirin wal-ansur wal-ladhina. Mereka jelas tentang generasi ini akan sampai ilahya umil kiamat. Tapi masalahnya wawunya juga ketor. Masalahnya buatan ketok. Luang ke wawu ketok. Kadang mau untal nak setor. Mau menaikin lah ketok. Biasa. Biasa orang yang biasa untal wawu nak setor. Biasa orang yang biasa untal wawu nak setor. Mesti ini kan lakum dinukum wal-ladhina. Aku penguntal kasroh. Lakum dinukum wal-ladhina. Imam ini sepikir banteri raka ruat. Lakum dinukum wal-ladhina. Aduh. Sering piring ya? Enggak. Buat ini sepikir. Jangan lakum dinukum wal-ladhina. Tapi salah wakil akhirnya jarang raka ikut salah. Alhamdulillah. Dari kapan di konangan. Saking-saking. Maka ini mayoritas salah. Surat apa? Surat apa? Al-Imran. Al-Imran jadi ada Al-Lita'rif. Tunggu Ali Ar-Rajul Al-Masjid. Sebenarnya Al-Imran. Keluarga. Al-Ningkul ini ada Al-Lita'rif. Al-Maknani Klu. Inna wastofa Adama wa Nuham. Wa'ala Ibrahimah. Wa'ala Imran. Jadi benar wakil surat Ali Imran. Al-Imran. Bu cowok. Tobatannya anggel teman-teman. Was kena mending. Lagi sekian ini-kia ini. Isini-sini bodoh damaran. PHK ya nak. Wakil sekali dia menemani Al-Imran. PHK setuju. Setuju ya setuju. Setuju ya setuju. Tidak ada yang ke-Islam orang ngajar PHK. Anak salah ditobat. Akhirnya ini masalahnya wawannya kurang gitu. Singkat cerita tim kecil ini kemudian dari Sidina Umar. Ya WSI ini undang orang yang terkenal Quran. Gak ini cerita betapa kengilannya sohabat. Ngerusi Quran. Zaman itu sama ini nak kare tuku. Citaan Yambuk. Citaan Jogja. Citaan Jakarta. Kare tuku. Terus takok. Nanti sing ayat pojok. Oh kue ya. Nenak duit makeh. Nanti sing larang. Wah si ngorong. Segaya-gaya nanti. Luih gayaannya. Seratau seneng Quran. Barang rohkia terkenal. Juk tanda tangan. Uragile mengaji. Kok malah jauh tanda tangan. Podok zaman akhir. Aduh-aduh gemukus pura pengiran. Akhirnya Ubay bin Kaab diceluk. Orang-orang sohabat nom. Apal Quran kalau Ubay. Paling terkenal apalnya. Ubay gurunya Abduha bin Abbas. Abduha bin Abbas yang terkenal ngaliming. Udah ngak Koran ngaji Ubay bin Kaab. Godeknya satu-satu nih sohabat. Sehingga nabi ku dihutus. Ya Muhammad. Kue kudu. Mocokoran ngarepe Ubay. Padahal kanji nabi ku nabi. Jadi kanji nabi ku. Diwajari pengiran. Tentu itu tidak merupakan kekurangan. Tapi itu justru kelebihan. Nabi itu dua kali dalam talaki Quran. Satu. Beliau mendengar. Kedua beliau membaca. Atau dibalik. Jadi sohabat itu. Mulanya sampai seki. Dari tradisi guru moco. Murid nyemak. Murid moco. Gurunya nyemak. Kalau kanji nabi riyan. Ada sohabat setor Quran. Nabi nyemak. Kadang nabi sing. Maas. Masyur. Ubay termasuk orang. Sing menangi itu. Akhirnya Ubay diceluk. Biyeki coro iki. Coro kue ku. Wau. Wapura wawu. Sing belah bersidik. Jadi Ubay puede. Wah ini ku jelas wawu. Alasan mobo. Karena Allah cerita. Tentang hadil umah. Itu mulai nabi. Muhajirin ansur. Ila yaumil. Umar cerah ngantil. Lada lelem mobo. Terus ini moco surat jum'ah. Wa akhorinamin hum lammayal haku bihim. Jadi ku ayat sing jelas. Bahwa nenggone umat islam. Kono kelompok ketiga. Kelompok binten. Ya ku muhajirin. Ansur. Dan pengikutnya. Ila yaumil. Kiyamah. Ini disebut. Wa akhorinamin hum lammayal haku bihim. Berarti anak kelompok binten. Kelompok ketiga. Muhajirin. Ansur. Sing. Ketiga. Wa akhorinamin hum lammayal haku bihim. Nah pengganti kata. Wa akhorinamin hum itu. Penggantinya. Taba'uhum bihsan. Semenyaiku Umar gelari yaubayku. Hadas sayyid. Maksudnya sayyid itu yang bisa dipertuankan. Dulu kan bahasa sayyid masih umum. Maksudnya anggar wang dituankan orang banyak. Ya dipanggil. Kayak. Kumu ila sayyidikum. Itu disiak ya masih. Era itu maksudnya apa? Yang dipertuan. Akhirnya Uba'i semuanya itu terkenal. Mulanya rana sanat Qur'an. Kecuali di antara ini liat Uba'i bin. Terutama sanatnya Abdu'ah bin Ibn Qasir. Karena beliau ngaji sama Abdu'ah bin Sa'ib. Ini jalurnya Abdu'ah bin Abbas. Mesti ngaji Uba'i bin. Jadi sangking menteri Uba'i. Ini tekodek. Nggak sampai menitan. Faltah. Langsung jelaskan. Wah ini jelas wawu. Blabore. Ini jelas wawu. Alasan mau potes moco. Wa'akhirina minhum. Berarti orang kelompok wintan. Tiga. Kan ini surat Jum'ah kan jelaskan. Waladhi ba'atafil ummiyina rasulam minhum. Lu ummiyinkan adroku an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam. La ummiyinkan adroku an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Muhajirin. Ansar. Tapi orang yang orang menangi Nabi. Yang orang menangi sohabat. Sekarang wa'akhirina minhum. Ada kelompok yang gak mubasaroh. Gak menangi kan jeng. Laitu yang sekarang kata pengganti ini. Jadi aku gak mungkin tanpa wawu. Maksudnya terus? Akhirnya terus dibakukan. Ditulis. Kaya apa susah sohabat? Sekarang ngapal lo tuku Quran paling api. Nak kau pengen kundang. Jadi aku dikoncoy. Quran pirogus. Loro. Wata pula. Kalo Quran sewu tak tuku tak apal lo kabeh. Jadi kesan. Ini nak pukerul. Kulon di Quran sewu tak apal lo kabeh. Jadi kesannya apal Quran pirogus. Sewu. Ah. Semua ngelitik ini. Seripat. Emang wangel. Dadanannya. Adal. Semua orang yang. Quran itu cilik. Aku apal itu gampang. Maksudnya. Wah itu gudik. Wapal lo. Jadi kita ngapal lo. Bagi kita gaya. Wawang nasional itu kan gak pati rah. Itu gampang. Sak menuh gede ini kok. Apal. Ini nak Quran saku. Ini rapati kaget. Oh maksudnya. Jadi nak ngera rung nasional itu. Dudu no Quran. Wapal. Wapal. Itu aku apal. Ini swasta-swastai ribet. Ya. Ya. Ben gue ngaji ini. Ini. Sekedar ngaji. 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 Yang ngerti Quran. Kalian buat niat sombong. Tapi ngaji Quran. Aku udah ngaji usul. Begge. Karena orang ngaji usul. Begge. Udah digobrol. Terus. Yang haram nikah bareng. Itu. Yang nama. Antas mau benal uhten. Quran hanya bilang benal. Kalau kamu menambahkan dalam syariat. Bisa ngerti Quran. Katak utakku. Itu yang goblok sopo. Itu sekali. Kalau aku ngerti ini ngaji. Dia aku ngaji. Yang damaran. Misalnya. Aku pamit bujuku. Terus berarti ngajiku. Yang damaran. Lafat disebut. Itu. Yang ini. Yang ngaji. Yang damaran. Ini. Sebenarnya. Lafat disebut. Itu. Tidak mesti. Untuk menafikan yang lain. Misalnya. Wong. Bangga. Bapak. Mene. Menija. Ini. Mene. Apa yang. Datang saat itu. Bahamun. Alhamdulillah. Ini teka. Kan ngali teka. Tapi tidak perlu disebut. Karena tekan itu problem. Nguna. Kok raro. Deng. Alhamdulillah. Anakku kawin. Bahamun. Rawo. Kalimat itu. Nunjuk. Bahamun. Banyak orang rawo. Banyak orang rawo. Cuma. Tidak penting disebut. Itu. Tidak berkata. Jadi artinya. Dikrusyek. Yang tadi. Nafya. Nyebut sesuatu. Tidak ada jaminan. Menafikan yang. Ika ada ilmu. Nedol. Kalau tidak ada di hadis. Bid. 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 Melalui. ngajikin ngajitobat 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 aku coro pantas tapi aku khawatir setres ribet rainet bingung halil ismu enil musama amla faingkila kada sengarangnya bingung sengarangnya bingung sengarang kan faidaki lalaka kada ujibah bigada tapi wayuradu bigada wadudaknya bantah-bantahan sengarang sengarangnya bingung kadang terakhir wafihina durun lho dine dewe cik mikir kok mulanya zaman kalau musara muen muen ngera bingung kan munifal nyata amal cik angen-angan lho lebah bajinanya reisok kulot jenang sengarangnya merah apa meneh kulot mereka harus kakwatifal cik angen-angan jadi kan cik angen jenang kemele lewabah jenangnya bingung apa meneh wajib tak beda itu contoh seng bingung aku mesti bingung orang sholat seng sarongnya pas sak dengkul dengkul itu termasuk orang-orang dengkulnya pas dengkulnya pas orang dure dengkul pas dengkulnya pas dengkul 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 kus yakin keliru pecat penggambaran wonton kia ini kia penyokong kia penyokong kia penyokong kia penyokong kia penyokong kia penyokong apa kia penyokong kekurangan itu keliru kia penyokong kia penyokong kia penyokong ini kisah nyat kia penyokong kia penyokong kia penyokong kia penyokong di kamar tamu, dia lalik murid ditortip santri ini kayak ini yang kia ini memetuh gak ada kiaimu ceng disebeli gue aku tak ulang suwi kok lagi roh nak mundur seura sempurna sempurna mbak amuk gue disini tak wari alisan makal lo kotok wanisan seikon santrimu salah kok kaget goblokmu ilor amari-amari akhirnya bariku terus wapian barang apian keterusan santri salah di baro akhirnya bodohnya rakaru-karu kia ini tekornya yujung jari-jari kan ngert jadi apa-apa nak berlebihan aku ya repot ya nak berlebihan aku ya repot jadi ngaji ngaji usul feke ngaji usul feke itu yang menjamin duduk perkaran duduk perkaran mereka nak nyebut yang tadi nafya huyiri itu rusak kok wakantas mau benal berarti yang haram benal uhtan Allah mau menyebut benal uhtan padahal kakek kote yorau lah ngumpola cawedok ambik bulie yorau lah ngumpola ambik mbak setiap dua perempuan yang punya hubungan makhrum tidak boleh tak taro julin wakit tapi Allah hanya menyebut tapi Allah hanya menyebut apal bulan iya ku muhtasatil umur faina ku labitatin dola lah wakula dola latin semuat kandani ku sobo wah ngaji 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 usul feke saya tak bedai mau tak terus saya ada orang yang sarong itu pasak dengkul terus nanti nak ngadek itu awrati cek ketutupan tapi nak ruko jengking otomatis pupunya itu itu solat batal ngenteni ruko apa pas ngadek sebatal jawab caranya ngenteni ruko nak caranya gak ngomong musyali musyali podo enteng gak poling poling caranya batal ngenteni ruko apa pas ngadek sebatal ayo jawab gak usah pedih gue mati ulama sama kita wakmun gak poling poling canggung dorat dibagas warwan dorat bucah dorat solat udah bucah ayo kalau ngisar kan gak dihitung nah itu lama berdebat terus ketika ruko nyatanya pupunya ketuk itu darani solat rasa apa batal nah itu darani batal ini cerita orang alim cerita gue nah mbak Arani batal pertanyaan ini solat yang darani solat takbir nganti salam orang nganti bar mbak Arani batal gue nak lungo ratok Jakarta jeneng lungo Jakarta apa ratok Jakarta jadi terus jadi debat definisi solat nganti salam nganti salam kok mbak Arani batal orang wujudus solat orang wujudus solat kamilan itu tak usah salah wujudus solat kamilatan tak usah salah lho yang nonton kan ulama itu mesti debat itu kali orang maca koran darusan salah ribet bapak ini sering debat ahli makhluk ini kak yang tiba orang koran kelirah kelirah orang darusan dari kiai yang toleransi gue seneng ada orang pengen iso dia seneng ben iso caranya latihan latihan serau kalau anda tidak toleransi kesalahan nanti kan anggap latihan itu enggak boleh karena latihan mesti salah itu debat debat bapak kiai yang khusuk khusuk tidak ribet tidak aduk khusuk itu sekali ini mantan preman yang tuatonan orang seneng-seneng mencet menadang komat mereka risi mereka mantan preman semest 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 di beriman misalnya cerita kok apa di sengada nung fasa di sholah jawab tidak jawab apa di sengada nung fasa tidak jawab sampai sholah kan tapi di pertanyaan apa di meroduksi di sholah di yai segoro sholah ampe dadek no sholah ampe di mela dari bapak anak preman saya do adan nak menawa barokai dan adan terus isin api preman menah itu kan itu mahal istihat kan seng seng setuju di ruang adan kadang-kadang menaw imami barang tak madem ngitan gitu justru barokanya dipasih itu terus isin lah anak api badim riman malik kan isin tapi di saat yang sama kini ya khawatir kurang jam sepulang sesadar kok seng semangatnya jam teluh hukum nah halal ngunikus makhal istihat segel meragel nabrak nanti saya jadi perdebatan ada 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 semacam van co basat van co basat kadang sak kalimat dua copeng pido wah mandek ro aduh semua yasa wajah yasa yasa batin kisap model di ribet ribet kini bingung usap apa aduh ribet amrut 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 repat 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 ya ngaji ngaji dawe sayyid muhammad kududud kududud diwoc wangalim maksud wangalim ben ngerti kenapa sayyid muhammad nambahi walaysa makna hadda anaha ula fakat hum al khufat kodo walaysa misale jam u benal uhten huwa almukarram fakat wa innam khurimal jam benal marah wa amatiha wala benal marah wa latiha bahkan nambahi kalau dua perempuan rungonok apa dua perempuan yang andekan satu ini lelaki gak boleh kawin karena ada hubungan makro maka dua perempuan ini tidak boleh tahtaro culin wah padahal itu gak ada di koran tapi wong naksing diakal mesti ngerti filosofi harami benal uhten mergono hubungan makro minyak lanak ngono ma'a amatiha bek buliknya juga punya alasan yang sama ini dari bapak ngelatih usul fakih bapak puluh ngelatih usul fakih usul fakih orang jawa pinter usul fakih cuma orang goblok apa almas yang disebut itu kan gak jaminan misalnya bapak nyantan gak maklum itu santri santri goblok kdrt kekerasan dari keluarga kdrt ibu juni lapor kia ini santri ini jenengan jadati buju puluh men naboi sebab santri santri ini santri naboi buju senafak kairah benar nabok kire nabok suatu saat buju lapor ya ini naboi tapi nyadui orang hamdani dicelok kia ini tukang nyadui buju jenen larang ini naboi nyadui dereng jadi ini mau percaya al-maskur dilarang naboi 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 nganggok tangan aku nyadui itu orang goblok orang cerdas jawab tidak jawab cerdas kamu cerdas kamu cerdas samir samir ini saya 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 alasan harami naboi mergo idha menya berarti nyadui ya menyadui ya sama karena sama-sama ini orang nyadui orang naboi tapi dada dinafok hutang-hutang itu lebih sakit orang sini sini nanti hutang-hutang itu lebih menyakiti itu haram tidak jamin yakin kecuali hutang-hutang tuku alpat itu salah itu pola ngerti kira kalau hutang apa tapi hutang-hutang di sembako salah itu hutang-hutang itu didele-didele kan hutang-hutang sembako salah itu hutang-hutang kertu kredit itu itu bareng diamuk di bujah hiburanku itu tuku mobil itu mbak seneng kan kok dulanan ya gus kus dibu cah enggak di hiburan diting kadang kita harus mendengar jadi hiburan itu di mobil jadi yang gero nong itu seneng di mobil macem-macem ditek seng laneng seng seng laneng seng bintang film iktifa cukup lah hiburan seng laneng jadi kudu faham illatul hukmi faham napa nak nabok haram merga ngelarani nyadui haram jadi nabok utang-utang tonggo ngurusan kesembako karena itu sama-sama itu namanya quran namung ngentikan innal ladhi na kuluna amwala liatama masing di haram mangan dunya cahaya hatim aku ramangan nyolong sepeda montori koran ngharam kan yak kulun itu orang yak kulun tak jubuk bedoh si makan bedoh sabo yurang ngun ladol makan dunya cahaya hatim masih rusak hatim makan sapuluan rompuluan haram makan jubuk mobil bu kuk kubuk orang faham jadi tetap ini ngaji ulu mul koran titip titip itu pesannya bahasa lo ngaji titip titip kalau rian iso tafsir baru ngaji fakih tapi akhirnya iso tafsir karena perangkatnya diterang bareng kalau ngaji tafsir pun pintar rian kalau ngaji bhamun jam ngaji mahal ini pantas pintar rian ngaji itu ada perdebatan jadi murid bhamun ngaku pintar ngaku goblok ngaku pintar sombong ngaku goblok disini guru aku yang mending ini aku ngaku pintar sombong aku ngaku pintar guru baroka murid pinter ngaku goblok murid nikmat me mending ngaku ngaku mending ngaku Kalo judus rewelera karuan Dalana ya pinang Tidak ada ketemu pengirannya Presiden makan kalo ya Bang Bang suka seneng kalo ya Seneng Umi tiang suka didi utang kata Tengbang kalo ya kata Jadi gaya kalo pun gaya bang Suka Bang suka ummi urusan kata kalo ya Urusan kalo ya kawada Bang suka tagiannya kata kalo ya Pengirannya seneng Mereka bisa ngitung nih Mereka kalo ini gue seneng Kalo ini terkenal pinter Tapi kadang gak seneng Sake bahamun Umi sih ya izin tuh Mulanya ini yaona kok tetep Gop Jadi naona orang soleh ngaku pinter Itu niatnya orang sombong Tapi ngergani guru Nganirin kaji nabi Sepeneng naona orang Mbak Mabini mati robikan apa Faktis Suabat tako Ika di apa Suka Di apa Di sandal Di macem-macem Yang ditunggu sandal Terus tako ilang Kenapa ngitungnya sandal Lu tang Mekah kan padang pasir Gak di sandal Gak sembeng Sandal nikmat terbaik Lu kalo rasanya Kalo nanti Yang majid haram Sandal ku ilang Mok moro hotel 600 meter Ampun Ampun Kecat Kecat Mereka tau Soabat itu Amin ngeloh Radipowo Nabi tako Ika radi nikmat Buat nabi Keluang paling kiri Jadi nabi tako Ini lucu Lagi di sandal Gadah Ya saya ingin Usah di sandal Nah ampun Nabi kicat Berarti di sandal Iku we stop Apa Iku we di celono We stop Masa radi alpat lah Di celono Kau bisa bayang di alpat Radi celono Kau bisa bayang di alpat Kau milah di misalnya Tak kai alpat Tapi raduwe celono Tak kai celono Raduwe Gak milah di Celono 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 Gak milah di alpat Berarti di milah di alpat Celono Kau bermata Kau bermata Aja Ya saya ingin Tak kai pengiran Ini dunia di apa Gadah Ume wong sibuk Menteri-menteri sibuk Rapat Kulah di bedino Rapat Ini apa Kita ngerdur Rapat Lama larat-larat Kita ngopis Ketemukan cancana Yang pertelon Sibuknya ngalah-ngalah Iwang Soge Mulai bisnis Perdukunan Sampai ngayal Sampai ngayal Sampai golek Wits yang rata terkenal Golek Pring tepuk Merah di lima Merah di lima Golek tekek Liru simpiran Apa? Sakilo ya? Sakilo Apa ya? Kaya Apa ya? Bantu ini Pengirahan Pinter Terimu simpiran Nanti ada Ada debat Nah, anak Is untuk mobil Dake omai sobo Tidak ada di rumahku Tidak ada di rumahku Padahal mereka tidak mau memilih Aduh Tadi intinya nanti jahe sedunggal Pokoknya kalau seorang yang tidak ketemu Allah Mulai saat ini kudu ileng nikmat Maksudnya dari Imam Wizzali ini Ini mengikir Kalo jika apa Wanaudu ni'amawahi alina tafakuhan Jadi di sebuah Hukum sholat Termasuk Ternyata ngitung Alhamdulillah Misalnya aku ditedir kafir Kalau aku open lang Alhamdulillah 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 Luruh nomenah aku 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 Membicarakan nikmati Allah Ta'ala Dianggap kealiman Nampak kealiman Orko Allah mengajari kita Koneling nikmat Onok banyu Dawi Allah Ta'ala Aantum anzaltumu Minal musni Amnahnul munsir Kueh somangan Coba kamu logika Air itu kan di tanah Tanah itu teksturnya itu Kan menyerap air Logikanya air itu Tidak ada Coba Air itu kan di tanah Di bawah tanah ada magma Logikanya air itu Tidak ada Kalau banyu Sornon yang tanah Mesti ngeresep Ngeresep Mesti nguisor Terus ngantin Tidak tersentuh kita Tapi nyatanya Allah bisa ngelola Supaya banyu tetap ada Padahal bumi ini ada Magma Ada minyak Ada macam-macam Maksudnya Allah selalu Menanyakan kita Kul aro'e tumi'in asfahama Hukum ghoron Fama yaktikum bima imain Misalnya banyu itu hilang Normalnya malah hilang Secara teori itu Normalnya Air itu hilang Gara-gara mikir Rai-raimun Itu di Banyu di jekno Benar arah Mangan enak Sampai banyu Sampai diligen Tapi orang selalih Nara diligeno Saya ada orang Di alpat Kue ngiler Ada orang Inovant Mesti ini Kue ngiler Ada orang Banyu putih Mereka ada alpat Ujik urip Dia ada orang banyu Mati Penting di alpat Banyu Banyu Mereka ada banyu Raduwe Agapaya kue Cah pinter Mokduwe yang penting Mereka ada orang banyu Mereka ada orang banyu Mereka ada orang banyu Mereka ada orang banyu Orang disini Mereka ada orang banyu Mereka ada orang banyu Mereka ada orang banyu Mereka ada orang banyu Ini muridnya Mereka ada orang banyu 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 Mereka hatimu Mereka apakah yang mulai ya, yang ngarang top, yang mulang top yang dulang ya, mesti netop aku tahu gini, proses hadasani Yunus bin Abdillah'ala as-saudha fiyu akhbarona ibn wahbin kol akhbaroni Amr bin Haris, an-na'ba bakar bin sawadah, namun diki tulisani sawadah, nah kitabnya sampeyan sawadah ya berarti bidu kitab nah rano tulisani berarti ratu kitab, kita tahu an-abdirohman bin jubar, an-abdillahi bin Amr bin as, an-na'biyya sallallahu alaihi wassalam, talayum mawasopo nabi kawalawahi ta'ala, jadi nabi membaca, dawwe Allah ta'ala fi Ibrahimah ing dalem Ibrahim maksudnya tentang Ibrahim, nabi Ibrahim hubungannya dengan Allah, ketika maturno tentang umat dawwe rabbi innahun na'adlana kafiram, inanas, saman tabi anifainahumini, uman asani, fa'innaka khufurur, kalau rasanya jadi guru tengsarang, ini nak takut ibamun, ya bingung, hak, bocas yang bau ulangnya udah pinter, tak goblak, ya bingung kemudian itu bahamun gue ngetes kok aku jawab goblak, itu gak melepsek definisi guru yang calon kita dianggap guru yang watak itu ngelek-ngelek santri ini di pengalaman, ada guru takut ibamun ngoten, beneran wakal ya itu ngeten-ngeten, bahamun, serabaket kita, kok seneng-ngelek-ngelek santri ini jadi itu ternyata gue ngetes lakukan pengalaman tadi biya murid biya buca-buca, siap ulang saya di zaman akhir, gelomondok kalau ini pengalaman itu penting sebenernya aku takut di pengiraan kayak ngonton biya, udah ngaji kuatnya sasyah, udah paham ngertes usih, udah paham faham apa? faham, ini aku jam ngaji lihat di bang munifah, misi ini terus dites maka mbal yadin sampai al coba lagi ya ya, saya kira untuk gaul sih, dia wak ahli ya, jadi nabi Ibrahim faman tabi'ani faenuhmini umen asani faenaka khufurur terus wakala isa alisalam intu'adzib hum faenahum ibadu di nabi isau kan kaum nabi isau nabi paling lorokabe orang-orang nabi lorok kayak nabi isa yang seneng salah yang keting nabi isa yang seneng beliau berlebihan itu ya salah mereka terus darani isa ibn uwa jadi yang seneng berlebihan salah mereka terus overacting darani isa ibn uwa yang keting salah itu darani isa iwana zino mereka radui bapak nabi paling lorok nabi isa yang seneng salah yang keting ya salah ini repot kayak kiai nasibnya lagi elek ini kiai nasib elek ini di sotter belakang yang seneng ya ratau salam templek yang keting keping ganggu itu lara-laranya kiai paham ya yang seneng ratau salam templek mau ngel-ngel tak yana yang nasibnya cek ngunu yana wis lorok nabi kiai yang seneng urung nyupot urung dati donatur sing keting nyoal wah seripet apa kiai si menonton kok jujur tempen ruwet anggel-ngel 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 mbak Fauzan kalau alhamdulillah kalau mau matur kalian pak najib ketua ayasan supaya sarihani mbak Fauzan itu diperbaiki kiriin sing alami dari nomba hasim kiai ini mbak Fauzan mbak Fauzan terus temeri ini termasuk induk kira den asnawi terus kiai disini Fauzan adik kandungnya buyut kulo buyut kulo namini sofia ini sami-sami putra nomba maksum maksum ini bin soleh bin asnawi sepuh nomba maksum maksum selamat ya ya rahmat ya 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 nah kanya nabi ngadepi umat itu repot nak anot nabi ibrahim modeli ngono nak nabi isa modeli ngono aku anot modeli padahal nabi kena kitab tadi akhirnya nabi farofa ayat mongkong ngangkat sopun nabi astolor nabi waka lalanda sopun nabi Allahumma umati umati akhirnya nabi nyun sewa coro bahasa ini gak ngambil sikap apemuni umat apem kabe kok bodoh misalnya sampai ini nabi takoi pengiran umat saya danten kredit itu wes utang bank yang nganggung sertifikate uang paham ruwet gak wes utang yang kas me jit orang nes di kasus isomangan mergung rumat yatim ruwet 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 gak orang yang mulai untuk duit mereka ada lago ruwet lu terus dilapor clear masalah kan gak bisa tapi nabi 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 akhirnya Allahumma umati gustini kumat kulo lu terus pihbat pokok ini kumat kulo mertu kukul kukul umat kulo aku bisa takok bambu pinter 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 tetap santri mertu pinter 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 survei pengalaman misalnya ditakok mertu kadang mengetes pihbat bujomu kukul terus ceritanya kukul kukul mantu ceritanya tapi munti mertu 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 mongkuk kukul di api mongkuk jawab pengen pihbat bujok kukul anak jeneng ini soros pihbat tawar pinter pinter setuju pinter soalnya rasa dijawab Allahumma umati mati ketemu hadis ketemu ada paham batas ada ketemu yang kamu pegang pakai tangan kiri ya enggak itu sudah sudah pas judulnya apa itu nah itu sudah ketemu jadi nabi nabi bertengedikan yuramuni elek yuramuni 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 apa ada orang biasa medit bareng pengajian pakanan apa biasa medit kok santai mumpung sistem pembelanjaan wanguni wanguni dikani sing lahap mumpung rata mangan enak aduh 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 ya muka gratisan dua lani kiai ngomai gemblok mereka yang enggak duit aduh 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 Terus Nabi bertenghendikan Terus wabakala nangis Nabi bertenghendikan Tapi tangisan seorang kekasih Seorang nangis Nabi kok bodoh Nabi kok ngelek Nabi kok ngelek Nabi bertenghendikan Nabi bertenghendikan Nabi bertenghendikan Nangis kekasih Terus kasusnya jelas Nanti nangis harus dihutang Kasusnya jelas Maka diambuk bodoh ya Hutang Dipercaya anak Itu kan jelas Akhirnya Fak'atahu Jibril Alihissalatu wassalam Fa'asal fa'akbarahu rasulullah Bima kola wa'alam Fa'kola wah ya Jibril Idhab ilah muhammad Idhab udhala siro ilah muhammad Dinamareng muhammad Sallallahu alihissalam Fa'kul mongkong uca'ara siro Inna sanurdi ka fi ummatik Inna saat temen Inna sanurdi bakal Muasno iksun ka inksiro Fi ummatika Dalam urusan umat siro Maksudnya misipun Allah Rahweu fasek Ya perso tenan anak Samen fasek Perso banget Datanya kan lengkap Datanya merasa kedani Loh Mahfud Ning bang itu Wahangil temen Rangno kue Datanya misal Loh Mahfud Ning bang Ini kejaksaan Waning Dia nyewebek Wahangil temen Rangno kue Tapi piye-piye kue Umatik kan jeng Jari pengirahan Ya semat aku Radulah umat Minta dulah iku kue Konolem menangisi Nguna Masih umatim Ya opo Ini suarga Jadi disini Dilo ketuanya Jadi Inna sanurdi Ka fi umatik Jadi Beja-bejaan Uang Seng dati umatik Rasulillah Salam Wala Berda Nga 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 Sehingga Ketika Allah Dengan sifat Muntakim Sifat yang Menyiksa Karena Umatik Nabi Yang salah Allah Nga Nabi Muhammad Yang disifat Raufur Rahim Sehingga Allah Akhirnya Tidak Sifat Muntakime Tapi Sifat Hufure Sifat Sifat Rasul Rasulullah Jauh Rasulullah Rasulullah Jauh Rasulullah Bismillah Takim Sangking Bintra Burda Berdasar Hadis Jadi Di USB Sifat Sifat ini fain nali zimmatan minhubitas miyati jadi ini kayak aman dobel terus jenengnya ya putuh ini aman dobel jadi orang seneng pengirahan terus malah rodok-rodok maksa faktornya seneng apa itu orang mau walayyadika rasulullah hijauh kabi ilal karimu tajallah bismimu takimu akhirnya saya berhormat bahwa saya berhormat saya berhormat halal hadisu mustamilun ala anwa'in nalfawa'id minha bayanu kamali syafakotin nabi sallallahu alaih salam ala umatih waktina'ihi bimasolihihim waktimamihi bi amrihim terus waminha istibabu raf ilyaden jadi dalile ngangkat tangan nak dungo ke hadis ini buktinya farofa'a ya deh jadi kesunatan nak dungo itu ngangkat tangan berkonek hadis ini farofa'a terus waminha alibwasyarah al-azimah lihadil ummah zahadahawah syarofan bima wa'adahawah bikaulih sanurdika fi umatik walana suuka wahadha min arjal ahadis lihadil ummah waktab torah sarah nawawi wahadha min arjal ahadis ini hadis yang paling memberi harapan pada kita ayo demenya alhamdulillah alhamdulillah wahadha min arjal ahadis lihadil ummah ini hadis diantara yang paling memberi harapan liku senawi ngendikan ngono iku ucik ratrimo aw arjaha tidak sekedar min tapi arjaha jadi uraf kok yang diantara yang paling memberi harapan ya sadis yang paling memberi liku kasus ini ketemu pengiran tuntas yakin ngajiwe mergoyendoko masalah seneng wali hiburan yang ngumahkan masalah terus yaro ya ganjaran mergoyoran yang kikawi bukti nama bahwa sekali nguripin seneng ya selali ya lali pengiran lali wali lali sekabiah nah untungnya dwe nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ini wahadha min arjal ahadisi lihadil ummah aw arja jelas ya ini ini tenggini sarkun nawawi imam nawawi ayo dibaca biar jadi saksi ini uang sing wadi posisinya pengiran kofa mako marbi dalam bahasa pasir ini yang menghormati jadi kofan itu yang tahu posisi pengiran uang sing ngerti persis bisa memposisikan Tuhan sesuai funksinya Tuhan niku untuk suarga ya sing wadi mako marobbihi gitu sekarang kita secara fekeh napa secara tasawwab napa secara ilmu mana saja niku sing perlu kita bangkas niku istilah mako marobbihi posisi Tuhan ini ngeleng-ngeleng posisi Tuhan yang dikani nabi u'budillah haka anna kata rohu fa'il lam takun ta'rohu fa'il na'hun Allah ya rohka al ihsan niku anta'budawah ka'an na'ka ta'rohu uang sing wadi posisinya pengiran posisinya pengiran niku dalam khitab per individu niku sesuai level individu masing-masing kalau bahasa Torekoy sesuai makome masing-masing masing-masing misalnya ulama' ulama' kok ibadai wiridan ini rapati mandi uang baduni ulama' ya mulang tapi uang ahli wiridan kok mulang itu ya keliru mau rapati roh hukum, fatwafat fatwa uang suga kok ibadai wiridan ya keliru ya ibadai ya sodakoh mau lanetang koran semua bentuk penebusan dosa itu mesti ngelibatnya duwek yang uang suga khut min amwalihim sodakotan tutahiruhum patuzakihim ya nah kok enak anak dagang rondok bodoni mergawainya suga rondok bodoni kok terus tobatnya istighfar kan enak tuh gitu tobatnya iku duzakat berarti sebagian hasil bodoni nya balik tenang yang masyarakat men menelak kok penak terus berarti enak istighfar istighfar kan enggak modal ngerti jadi koran itu realistis jadi hampir semua bentuk kapharo itu selalu ada yang bentuk emalia gue pun kata saat ini aku kata satu paham karena seringnya seringnya tasawub itu ngiranya urusan ibadah terus wiridan ibadah itu satu aturan yang dengan aturan itu kita tahu mako marbihi kita tahu posisi sintan Tuhan kalau contoh akan kata bisa menyangkut betapa kesalahan-kesalahan itu kadang ditebus dengan uang dan ditebus dengan harta itu bukti kita tahu mako marbihi misalnya tiang melanggar sumpah di antara pilihan kapharo ini dengan keimbangan sepuluh orang miskin dengan makanan yang layak dalam konteks persaingan dengan orang kafir atau dalam era global atau dalam era apa saja dimana kita bersaing dengan musuh juga selalu wajah hidup bi amwalikum maan busikum enggak ada di koran jihad dengan istighfar atau dengan istighosa kubro itu enggak ada anggar jihad itu melibat amal karena dalam persaingan dengan musuh tentu kita butuh persediaan persenjataan menyiapkan SDM engkang baik menyediakan sarana-prasarana engkang memungkinkan kita melaksanakan perintah nah ini ya termasuk dalam rangka maka mana apa lebih ini kalau ngaji setengah-setengah nyindir betapa karena kesuainya pendangkalan ilmiah diwis kesuain kita udah dibuduh jadi yang keren nyongkok ibadah itu yang kaya mahluk misalnya istighfar bersama tahlilan bersama disongkok yang ibadah yaitu memang ibadah kita sepakat tapi selalu ada posisi-posisi ibadah yang bentuk ini itu bentuk-bentuk Mali ya misalnya jihad kita duduk di amwa itu ya kafarah juga sering melibatnya fakafarah itu kita amuk asarat ini apa masa ini semuanya dalam rangka kofamakomarubi yang ngeregani posisinya pengirat itu pengirat itu yang bintu ini sampean ini dosaannya itu ngurusan dagang itu urusan bodoh ini duit bareng kalau tidak mencoba istighfar yang sewa yang seharusnya pengiratnya itu hubungan ini bodoh ini mbak istighfar dosanya sampean utang gak nyawur terus tobat tembak istighfar itu hubungan ini kewajiban nyawur maka apa istighfar artinya semua bentuk ibadah tentu ada aturan sama sampean jadi orang lana gak bisa nyukupi bujo padahal jelas-jelas kita tidak bisa nyukupi bujo semora-mora mecik ikikah marani wali apa hubungan ini kewajiban nafako hampek wiridan marani soal kita ziaro ya kewajiban lain kita menghormati para leluhur para wali tapi tidak bisa itu menggantikan kewajiban yang keluar keluar itu itu jenisnya khofa makom marbihi makom marbihi posisinya pengira itu kemudian secara syariat disesuai makom masing masing jadi tiang-tiang yang pun ketelanjur terkenal yang jawa kemudian makom jenis makom syariat atau hakikat tapi ini pun makom-makom daweyang artinya karena yang mudah itu begitu hakikatnya setiap individu setiap tiang ini tidak ada hitab masing-masing sesuai keadaannya seorang ini misalnya karena ngalim ibadah paling cespleng mulang sampai sudah paling cespleng di amalikum sampai duduk aku loyal karena nabi aku aliman aku tak aliman aku hibban orang mulang aku seneng ngalim orang orang mulang walah takun salisa nurat jelas jadi seorang ngalim merasuk melarat degile gak karuan tersempurna kan walim resa mulang resa ngamal jadi melarat kan ibadah yang melarat paling paling gampang gampang tersempurna sempurna sempurna mako marubihi itu artinya posisinya pengiran maksudnya posisi dia kemudian disesuaikan ambik mako masing demikian telah kita dengarkan bersama pengajian dari Gusbah hari ini semoga berkah barokah amin amin sampai jumpa sampai ketemu di pengajian selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya